Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Di video kali ini saya share ke teman-teman semua yaitu 5 fitur terbaru di aplikasi WhatsApp Beta. WhatsApp Beta yang saya gunakan adalah versi 2.24.22.21. Oke silah simak 5 fitur terbaru tersebut. Fitur pertama adalah melihat kembali status WhatsApp yang sudah dibuka pada bilah chat. Biasanya jika teman kita membuat status WhatsApp maka pada foto profilnya akan terlihat lingkaran berwarna hijau seperti ini ya. Dan kita bisa melihat status WhatsAppnya di sini. Nah pada fitur baru ini kita bisa melihat kembali status yang sudah dibuka. Oke jadi pada kontak yang sudah dibuka untuk status WhatsAppnya masih ada lingkaran berwarna abu-abu seperti ini ya. Jadi kita bisa melihat kembali status WhatsApp orang lain yang sudah dibuka tanpa perlu masuk ke bilah status. Kemudian fitur yang kedua adalah pengaturan tema yang lebih detail. Jika sebelumnya kita hanya bisa mengganti background chat saja. Tetapi sekarang untuk warna dari gelembungnya bisa kita ganti. Caranya pada bilah obrolan atau chat kita klik saja titik 3 lalu pilih tema chat. Nah di sini kita bisa memilih berbagai macam tema ya. Nah ini warna gelembungnya berwarna hijau dan warna lainnya juga banyak. Oke mantep sekali ya. Di sini kita ambil contoh satu. Ya yang ini. Kemudian kita checklist. Berikutnya untuk background juga bisa kita ganti. Nah backgroundnya ini yang stok lama yang biasa kita gunakan. Tetapi di sini ada yang beda ya. Di sini kita bisa mengatur warna background dengan warna polos. WhatsApp sudah menyediakannya. Bisa kita lihat. Oke jadi tampilannya seperti ini. Kemudian selain itu kita juga bisa mengatur tema gelap menjadi lebih pekat. Di sini tinggal kita klik saja. Maka di sini untuk warna gelapnya atau tema gelap bisa diatur menjadi lebih pekat atau lebih gelap lagi. Oke berikutnya kita centang dan kita lihat untuk perubahannya. Nah ini dia ya. Jadi selain background yang berubah untuk gelembungnya juga berubah warna. Kemudian fitur yang ketiga adalah merubah daftar kategori pada bilah chat. Bisa kalian lihat di bagian atas ini untuk daftar kategori sudah saya ganti semua. Mulai dari BST, keluarga, rekan kerja, baru di sini grup dan yang belum dibaca. Ya dan untuk melakukan perubahannya tinggal kita klik saja titik tinggal di atas. Lalu pilih setelan. Berikutnya di sini kita akan menemukan menu baru yaitu daftar. Nah di sini tinggal kita atur saja ya. Nah untuk membuatnya tinggal kita pilih saja daftar baru. Berikutnya buat untuk nama daftarnya. Setelah itu tambahkan nama teman yang akan dimasukkan ke daftar tersebut. Oke seperti ini. Jika sudah lalu cek list. Selesai dan di sini kita akan melihat daftar yang telah tadi kita buat. Kemudian fitur yang keempatnya. Kita bisa menyimpan nama kontak ataupun nomor telepon hanya di WhatsApp saja tanpa menyimpannya di HP. Dan cara untuk melakukannya sangat mudah sekali. Kita masuk ke bilah chat. Lalu klik di sini. Lalu pilih kontak baru. Nah sekarang kita buat untuk nama kontak baru. Kemudian jika sudah disini ada pilihan untuk menyingkronkan kontak telepon atau tidak. Jika disini pada sinkronkan kontak telepon tidak kita aktifkan. Maka untuk kontak hanya tersimpan di WhatsApp saja. Dan jika kita buka dari menu telepon tidak akan terlihat. Tetapi jika kita cek list seperti ini. Maka untuk kontak akan tersimpan di aplikasi WhatsApp dan juga tersimpan di aplikasi telepon. Jadi tinggal kita tentukan mana yang kita butuhkan. Kemudian fitur yang kelima adalah menonaktifkan efek kamera pada panggilan video atau video call. Seperti kita ketahui bahwa saat melakukan video call kita akan bisa menerapkan tema ya. Seperti ganti background ataupun percantik. Nah di versi WhatsApp terbaru kita bisa menyembunyikan tombol efek ini. Jadinya saat kita video call efek ini tidak akan ditemukan. Entah apa tujuan WhatsApp menghadirkan fitur tersebut. Nah cara untuk menonaktifkan efek tersebut atau mematikannya ya. Tinggal kita klik saja disini. Lalu pilih setelan. Setelah itu pilih privasi. Berikutnya scroll ke atas. Nah disini ada pilihan izinkan efek kamera. Ketika kita centang hijau seperti ini. Maka untuk tombol efek kamera pada video call akan muncul. Tetapi ketika kita nonaktifkan. Maka untuk tombolnya akan hilang. Jadi seperti yang versi WhatsApp lama. Oke itu dia teman-teman. Untuk 5 fitur terbaru di aplikasi WhatsApp beta. Yang mungkin bisa kalian coba. Dan jika kalian ingin menonotnya. Silahkan klik saja pada link yang ada di deskripsi video saya. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.